Ketemu lagi sama gue Ferry sama gue Felix di ngobrolin kita saja Hari ini dan beberapa video ke depan akan di tempat ini sementara ini ya Karena apa ya satu dan lain hal ya Iya betul Tapi video ini enak juga Enak ya Hari ini kita mau bahas apa Per? Bahas U19 U19 yang hari ini ya Malam nanti akan berlagak melawan Timor Leste Malam nanti atau malam ini nih? Lu mau posenya ntar kapan ya? Gue posenya ntar sore Oh ntar sore berarti yang malam ini akan bertanding Pertandingan pertama melawan Timor Leste di kualifikasi Piala Asia Iya Iya kan? Nah buat lo yang belum tau apa segala Gimana Ferry? Jadwalnya dan segrup sama siapa aja? Nah jadi di Piala Asia Di pra kualifikasi Piala Asia U19 ini Indonesia itu segrup dengan Timor Leste, Korea Utara, dan Hongkong Nah ini pertandingannya juga Nanti kita Itu jadwalnya kita tayangin di bawah gitu Kita tonggolin di bawah Nah tapi ini yang jadi catatan penting Dua pertandingan itu melawan Timor Leste dan melawan Hongkong Itu di Stadion Madia Hari Rabu ini, malam ini, dan hari Jumat Itu di Stadion Madia Ntar lawan Korea Utara Perkiraan kayaknya hari Minggu Hari Minggu Hari Minggu Hari Minggu Di Stadion Utama Di GBK Iya Jadi jangan sampai salah Pokoknya hari Rabu ini dan Jumat itu di Stadion Madia Hari Minggunya di GBK Nah beli tiketnya, tiketnya udah langsung bisa dijual Udah dijual Udah dijual Di situs PSSI Di PSSI, udah pasti ada Atau di aplikasi Kita Garuda Kita Garuda ya Nah itu balik lagi ke PSSI lagi belinya di mereka ya Iya bener Nah terus Menurut lu gimana peluangnya? Kita kemarin sempat ngobrolin kan Bahwanya peluangnya cukup gede ya Iya peluangnya cukup gede Terus gue ngeliat Ini Pasti lolos sih mas Kalau ngeliatnya pasti lolos dong Gak mungkin gak gitu Karena Ya dibilang berat juga Ya enggak juga gitu ya Kita bukan SPL lain sih Cuman ya gak berat-berat amat gitu lah Nah apalagi kan Indonesia sekarang Mainnya di kandang sendiri Iya Gak mungkin juga lah Maksudnya Ya gak mungkin malu-maluin lah Iya Semoga sih Pasti-pasti lah Pasti-pasti ya Yang kemarin kan Adik-adiknya udah lolos ya kan Iya bener Pas kakaknya nih 19 pasti Lolos juga sih Sama ini kata-kata masrik Sama kayak waktu konten kita Sama posis kayak kemarin deh Jadi emang Emang sama lah gitu ya Sama ya Ngapain kita buat lagi ya Tapi Enggak maksudnya gini Yang di konten kali ini Gue mau juga bagi siar Ada beberapa ini nih Prestasi timnas U19 di PL Asia Oke oke Anggaplah kita masuk Anggaplah kita lolos Dan lolos Anggaplah lolos Dan prestasi beberapa Prestasi timnas U19 di PL Asia nih Dari 1960 deh Sampai 2018 ini ya Kurang lebih belakangan Bahwa nih 1960 Pernah peringkat 4 Wow 1961 Itu juara Dan itu Juara 1 kalinya Sampai Sekarang nih Itu lagi tuh Pertama kalinya tuh ya 1961 1962 Peringkat 3 67 Runner up 69 babak grup 70 runner up 71 babak grup 72 perempat final 75 babak grup lagi 76 perempat final 78 perempat final 86 babak grup Sampai 2014 Kemarin babak grup doang Enggak pernah lolos lagi Nyambung ke Lanjut per final Atau dan lain-lain Gak pernah Nah terakhir 2018 kemarin Sampai perempat final Itu prestasinya Timnas U19 Dan semoga di era Bagus Bagas ini nih Tambah Tambah bagus Tambah sangar Benar-benar Juara lah Terakhir kan 19 Kemudian 1 Mainkan 2019 nih Iya Kalau bisa sih Tapi Piala Asia sih memang Ya target Target untuk lolos Grup atau Untuk sampai Semi final udah Oke sih Cuma kita mau harapannya sih Juara ya Iya lah Ini Piala Asia berat juga lu mas Piala Asia berat Piala Asia berat Itu bisa ketemu Korea Selatan Bisa Arab Saudi Jepang Jepang Waduh Tapi bukan berarti gak mungkin Oh ya bener-bener Bukan berarti gak mungkin Jadi Nah terus gue juga Ada update Video terbaru nih Apa itu update-nya Ini H-1 H-1 Kemarin Itu hari Selasa Ada pemain yang diganti Oh ada satu yang diganti ya Iya bener Itu namanya Fadhil Oke Karena di latihan terakhir itu Dia cedera Gitu Oke Oke diganti Dan diganti sama Namanya juga gak bere-bere jauh Gak bere-bere jauh nih Fadhil Diganti sama Fadillah Nur Mungkin karena namanya sama Iya mungkin kali ya Jadi gak dirubah gak usah dihapus Iya Jadi Fadhil Karena mau absen sekolah Ijian Jadi Fadhil diganti sama Fadillah Nur Fadillah Nur ini dari Diklat Raguna Oke Gitu Jadi ada satu pemain yang diganti Jadi kalau kalian nanti Nanya Fadhilnya kemana-kemana Ya Fadhilnya gak ada Ada Fadillah Iya Jadi bisa pake ah Pakai lah Ya udah Update-nya sampai itu aja Dan doa kita menyertai Bahwa hari ini Dan dua hari berikutnya Pengisihan beres Timnas U19 Eh U19 Ya bener U19 bisa lulus Ke Piala Asia Dan di Piala Asia nanti Bisa Berbicara banyak Berbicara lebih banyak Kalau bisa juara Iya Jebolin lagi dari 1961 Bener-bener Gitu Ya buktin kalau kita Garuda Kita juara Ciao Ciao Kita juara Kita ganuda Sanjualah Kita ganuda Kita juara Tidak